Intro Halo sobat sekalian, selamat datang di channel ini Chapter 382 sudah lama sekali rilis Dan kali ini menunjukkan bagaimana kelanjutan pasca Tokoyami dan Dare Shadow berusaha mengerahkan kekuatan terhebatnya Di chapter kali ini akan menjelaskan pula bagaimana kekuatan transform yang ternyata diluar rencana Tapi bukan berarti akan mengalami kegagalan Selain itu, bencana yang selama ini diwanti-wanti akhirnya muncul di badan perang Lantas siapakah dia? So tak perlu berlama-lama lagi di konten kali ini akan kita review chapter 382 Tapi sebelum lanjut, subscribe channel ini biar admin makin semangat buat kontennya Dan mari kita mulai Malfungsi Chapter dibuka dengan penjelasan perihal kondisi perang saat ini Dimana sebelum kedatangan rombongan Shiketsu Wilayah Gunung Gunga tengah diselimuti oleh ribuan kloningan toys Di sisi lain ada dialog antara Alforwan dan Hawks Dimana Alforwan berkata ke Hawks bahwa dia telah memberikan kekuatan besar pada gadis itu Dan kemudian Hawks membanta bahwa perkataan Alforwan adalah dusta Nah dari perkataan Alforwan disini mengenai memberikan kekuatan besar pada gadis yang dia maksud Bisa jadi gadis yang dimaksud oleh Alforwan adalah Himiko Toga Tapi apakah benar atau tidaknya kita tidak tahu pasti Namun jika benar maka Toga dalam hal ini sudah menerima queer tambahan dari sang Alforwan Acuannya bisa dilihat pada Spinner Dimana Spinner juga telah menerima dua queer baru Well disini terdapat monolog yang entah dari siapa Apakah dari Toga atau dari Deku Tapi yang jelas konteksnya disini berbunyi Kalau situasi terbaik bagi Alforwan maupun situasi terburuk bagi Hawks Masih belum terjadi Dan disaat yang sama kita dapat melihat kloningan toys yang diciptakan oleh Toga Mulai bertransformasi menjadi Alforwan, Dabi, dan Shigeraki Tomura Buset ini bakal gawat banget sih jadinya Dengan cepat kloningan toys yang berubah jadi Shigeraki tadi Langsung menyentuh permukaan tanah untuk memakai DK-nya Namun alangkah terkejutnya kloningan Shigeraki ini Ketika queernya ternyata tak berfungsi sama sekali Ada apa ini sebenarnya? Di sisi lain dengan cepat muncul tsunami lumpur yang menghantam ratusan kloningan toys Bisa dipastikan ini adalah ulah kekuatannya Pixie Bob Kita lalu beralih ke Suyu Disini terlihat Suyu yang masih sempoyongan pasca ditelepor dari pulau Okuto Suyu berkata disini bahwa mungkin saja saat ini mereka para hero belum berada di situasi terburuk Sebab jika situasi terburuk yang Suyu pikirkan Yakni kloningan toys yang mampu berubah menjadi sosok yang ditarget Dalam hal ini Alforwan atau Dabi Maka harusnya sejak awal Toga sudah melakukannya Tapi Suyu menemukan ada hal janggal disini Mengapa Toga tidak melakukannya sedari tadi? Bukannya ini malah justru memberi potensi Agar para hero bisa memenangkan pertempuran kali ini So pada akhirnya Suyu berpendapat bahwa bisa jadi pernyataan Ochako Perihal syarat digunakannya Quirk Transform milik Toga ini Syaratnya orang yang ditarget harus disukai atau dicintai oleh si pemilik Quirk Double Yang sedang diaktifkan oleh si pemilik Transform di saat yang sama So maka dari itu Suyu berkesimpulan bahwa Toga saat ini tidak bisa menggunakan Quirk milik Sigaraki Alforwan atau bahkan Dabi Itu dikarenakan tidak adanya cukup rasa suka terhadap mereka yang ditarget Oke ini pasti bikin bingung jadi saya sederhanakan Intinya gini dari pernyataan Suyu disini kita dapat berkesimpulan Bahwa alasan Toga hanya bisa melakukan Transformasi ke sosok lain melalui Quirk Double milik Twice Adalah karena itu adalah syarat umum dari Quirk Double Sedangkan syarat agar kloningan tersebut bisa mengaktifkan Quirk yang dia Transformasikan Maka si pengguna Quirk saat ini yang dalam hal ini adalah Toga harus memenuhi satu syarat utama Yakni Toga harus memiliki rasa suka atau cinta terhadap sosok yang dia target untuk digunakan Quirknya dalam bentuk kloningan Sampai disini paham? Kalau belum kita simpan saja untuk di konten detail Kembali ke argumen Suyu, pada akhirnya Suyu berpendapat bahwa malfungsi Quirk yang Toga alami saat ini Bisa saja memberi keuntungan bagi pihak hero Namun Toga juga hanya butuh satu emosi untuk mengubah syarat Quirknya sesuai dengan rencana awal Yakni misalnya dengan cara menyukai Sigaraki, Dabi, atau Alforwan agar Quirknya bisa dipakai Buset ini brutal banget kalau kejadian So untuk itulah bagaimanapun caranya mereka para hero ini harus mencari Toga yang asli di antara kerumunan kloningan twice Sebelum apa yang ditakutkan oleh Suyu benar-benar bisa terjadi Beralih ke Toga, kiri dari kerumunan kloningan twice Toga kebingungan dengan malfungsi yang terjadi pada Quirk Double Kok bisa dia cuma bisa berubah ke sosok lain dan tidak menggunakan Quirk dari sosok tersebut Padahal dia juga menyukai Dabi dan Sigaraki Toga tentunya bingung sebab sebelumnya kemampuannya ini bisa dia gunakan saat berubah menjadi Ochaeko Toga juga menjelaskan disini bahwa sebelum perang berlangsung Dia sudah mencobanya berkali-kali Tapi tetap saja gagal meskipun Toga sudah menyukai sosok yang dia target Lalu entah kenapa saat ini hanya Quirk milik twice yang Toga dapat gunakan Lantas mengapa yang lain tidak? Sumpah cuy, selain Toga, saya juga pusing sama mekanisme Quirk Transform dan Quirk Double Kalau kalian yang lebih paham soal yang terjadi di chapter 382 ini Silahkan tuangkan di kolom komentar Pada akhirnya Toga kebingungan mengapa dia tidak bisa menjadi sosok twice yang dia cintai Beralih ke Ochaeko, saat Ochaeko tengah menghajar kloningan twice Ochaeko akhirnya menemukan di mana keberedahan Toga yang asli Yakni dengan cara mencari satu sosok di antara kloningan yang sedang menangis So pada akhirnya Ochaeko berhasil menemukan Toga yang asli Saatkan Ochaeko disini telah menemukan Jerome di antara tumpukan Jerami Kini kita bergeser kelanjutan L4-1 versus Dark Shadow Sebelumnya Dark Shadow dan Tokoyami sudah menghimpun energi gelap yang sangat banyak Dan kini energi tersebut dimanifestasikan menjadi jurus yang disebut Black Ankle Butter Yakni Dark Shadow dengan mode mengamuk dan berbentuk raksasa Serta Dark Shadow dibantu pula dengan kekuatan angin puyuh milik Inasa Saat ini Dark Shadow tengah menghajar L4-1 dengan sangat-sangat brutal Di sisi lain Tokoyami sebagai pusat kendali utama tengah dituntun oleh Hawks Untuk terus menghantam L4-1 tanpa henti Di kondisi saat ini Tokoyami dan Dark Shadow hanya perlu menghajar L4-1 habis-habisan Hingga batas efek rewind mencapai puncaknya Tak lupa pula ini semua berkat Endeavor yang sebelumnya menghajar L4-1 sampai gosong Sehingga L4-1 terpaksa memakai obat rewind untuk berubah menjadi L4-1 prima So untuk itulah kesempatan ini tidak bisa disiasiakan Dan untuk itulah segala kekuatan dikerakan Di sini juga ada Jiro dari permukaan yang meminta ke hero-hero lain Untuk menutupi Dark Shadow dari sumber cahaya Sehingga energi kegelapan dapat terus disuplai Dan nantinya akan membuat Dark Shadow tetap berada di posisi terkuatnya Permintaan dari Jiro tadi langsung dikopi oleh Kami Dengan cara Kami menciptakan Aurora untuk menutupi cahaya dari langit Buset kerjasamanya keren banget Di sisi lain ada Kamui yang tengah menolong Komori yang sudah tumbang Dimana Kamui juga memerintahkan ke hero untuk segera menyapu bersikloningan twice Perintah dari Kamui tadi langsung dikopi oleh Inasa Dan ya dengan kekuatan angin puyuhnya Inasa membantu Dark Shadow dan menyapu kloningan twice di saat yang bersamaan Buset GG banget Tapi sementara Dark Shadow menghajar Al4-1 Tiba-tiba Al4-1 meledak sembari memunculkan lapisan perisai energi Ledakan yang Al4-1 ciptakan membuat Dark Shadow sedikit kesakitan Mungkin karena ledakan tersebut menciptakan intensitas cahaya Makanya Dark Shadow kaget jadinya Setelah meledak Al4-1 kini terlihat berdiri di atas permukaan tanah Sembari berkata bahwa ya orang yang mengandalkan kekuatan fisik memang sangat-sangat merepotkan Dan tak lama setelahnya kita diperlihatkan wajah Al4-1 yang terlihat lebih mudah Nah ini kawan-kawan adalah efek dari Quirk Rewind yang tak bisa dikendalikan oleh Al4-1 Dan oleh karena itu Quirk Rewind akan membunuh Al4-1 secara perlahan Dengan cara membuat Al4-1 kembali semakin mudah Mungkin sampai Al4-1 berubah sampai ke sel sperma So inilah wujud asli Al4-1 versi lebih mudah Kemungkinan ini tubuh fisik untuk umur 30-20 tahunan Memanfaatkan shock yang dialami oleh Tokoyami Al4-1 kemudian kabur menuju ke lokasi Sigara Kitamura Untuk menahan Al4-1, Tokoyami, Inasa, dan Kemi bergegas memburu Al4-1 Jika kita perhatikan lebih detail Kemi menciptakan Aurora untuk menutupi kepala Dark Shadow Sedangkan Inasa membuat rekan-rekannya terbang secepat mungkin untuk mengejar Al4-1 Sembari kabur dari Dark Shadow, di sisi kanan Al4-1 Terlihat gemuruh yang tengah melewati gugusan pegunungan Dan siapa sangka, gemuruh tersebut diciptakan oleh Giganto Machia Anjir, bencana hidup cuy yang datang Terlihat, Machia sedang menuju ke arah Al4-1 Sedangkan di belakang Al4-1 terlihat kerjasama antara Angin Puyuinasa dan Dark Shadow Dengan santai, Al4-1 mengeluarkan perintah ke Giganto Machia Untuk segera menghabisi para hero Di sisi lain, Hawks berkomunikasi dengan Sukauci tentang ada apa ini sebenarnya So, dengan cepat Giganto Machia melemparkan bongkahan bukit tepat ke tubuh Al4-1 Wait, ada apa ini? Kok Al4-1 yang tiba-tiba diserang? Al4-1 juga tentunya heran, kok bisa dia yang diserang? Ini Machia udah membelot apa gimana? Kaget dong si Al4-1 Dan ternyata, ternyata Di atas kepala Giganto Machia Ada beberapa hero yang tengah mengendalikan Giganto Machia Chapter 382 ditutup dengan Kirishima Yang memanggil Tokoyami Dan ternyata, dialah yang berada di kepala Giganto Machia Tak hanya itu, yang mengendalikan Giganto Machia Ternyata adalah Hitoshi Shinso Dengan Quick Brain Wash-nya Shinso dapat mengendalikan pergerakan Giganto Machia Dan chapter 382 pun selesai Buset, chapter kali ini plotisnya bukan main cuy Siapa sangka Quick Brain Wash-nya milik Shinso Menjadi modal utama untuk mengendalikan sebencana hidup Dalam hal ini adalah Giganto Machia Itulah pembahasan kita pada kali ini Sanggapa boleh dan kurang Request juga di kolom komentar Untuk pembahasan selanjutnya Dan akhir kata See you next time Sampai jumpa di video selanjutnya 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 selamat menikmati